Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Nah pada kesempatan hari ini Kita sama-sama akan menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BPNT Pemilik kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menunggu Pencairan bantuan PKH tahap 3 Tahun 2023 Ada kabar terbaru di hari ini Terkait update terkini Hasil cek saldo Pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Apakah pada hari ini Sudah ada saldo yang masuk atau belum Para KPM jangan sampai bolak-balik mengecek ke ATM Cukup melihat pengecekan saldo bantuan PKH tahap ketiga Di video ini saja Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu ya Bagi Anda KPM PKH dan BPNT di berbagai daerah Para KPM harap bisa menerima Karena nanti akan ada KPM yang berbahagia Cairnya akan duluan Dibandingkan KPM yang lainnya Dan nanti juga ada KPM PKH BPNT Yang akan cair bantuan PKH tahap ketiganya Ini belakangan Diprediksi pada bulan September Di tahun 2023 Saya selalu berharap dan doakan Semoga Anda tidak termasuk KPM yang akan Hal ini untuk mengantisipasi Hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya pungutan liar Yang dapat merugikan para KPM itu sendiri Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuan PKH tahap tiga diambilkan oleh orang lain Yang dianjurkan oleh pusat Ini adalah mengambil bantuannya sendiri Untuk mengantisipasi potongan-potongan liar Yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Selanjutnya dihimbau juga bagi para KPM PKH BPNT Apabila bantuan PKH tahap tiga 2023 Sudah dicairkan Ada instruksi dari pusat Uang PKH atau BPNT Dilarang untuk membeli rokok Ataupun membeli miras Dan juga obat-obat terlarang Bantuan PKH dan BPNT Ini diharuskan untuk membeli kebutuhan pokok Yang bermanfaat Seperti membeli beras atau sayur mayur Dan berikut ini langsung saja ya Hasil pengecekan saldo bantuan PKH tahap tiga dan BPNT pada hari ini Namun sebelum itu simak terus video ini Dan jangan di skip Agar tidak salah memahami informasinya Dan berikut langsung saja Bukti pengecekan bantuan PKH tahap yang ketiga pada hari ini Para KPM ini bisa melihat bukti pengecekan kartu KKS pada hari ini Saldonya benar-benar belum ada Tanda-tanda pencairan Saldonya masih kosong Atau masih zong Saya selalu menyarankan bagi Anda Para KPM PKH dan BPNT Untuk jangan terburu-buru dulu Mengecek ke ATM Ataupun ke agen Karena proses pencairan PKH tahap yang ketiga Ini belum dimulai Ini ada buktinya Saldonya masih kosong Para KPM semua Diharapkan tetap bersabar Dan tetap semangat Bantuan akan cair pada waktunya nanti Akan berbahagia Saldonya terisi penuh kembali Saya ingatkan kembali Para KPM Untuk menunggu informasi pencairan Dari pendamping masing-masing Jangan mengecek saldo dulu Saya takutnya nanti Anda akan kecewa Setelah mengecek jauh-jauh Ternyata masih kosong saldonya Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh